Kita lanjutkan lagi yuk anime dari Oregairu-nya. Kayaknya Hachiman mengalami kesulitan nih menyelesaikan misi membantu Iroha membuat festival Natal sendirian. Apakah dia akan meminta bantuan Yukino dan Yui? So, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia, Oregairu Season 2. Selain sibuk membantu Iroha, Hachiman juga sibuk membantu adiknya yang akan menghadapi ujian masuk SMA. Hachiman jadi jarang datang ke ruang klub. Maka dari itu hari ini Yui membujuk Hachiman untuk datang ke klub bersama. Sebelum masuk ruangan, Yui menanyakan kepada Hachiman tentang sikap Yukino yang berubah. Yui mencurigai jangan-jangan Yukino sebenarnya ingin menjadi ketua OSIS. Karena dari sejak gagalnya Yukino menjadi kandidat, Yukino jadi berubah. Menegah itu Hachiman tentu saja tidak bisa menjawab apapun. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Di dalam sana Hachiman langsung meminta izin kepada Yukino dan Yui kalau hari ini dia ke depannya akan pulang lebih awal. Karena Hachiman ingin membantu Komachi. Tentu saja Yui dan Yukino mengizinkannya. Sepulang dari sekolah Hachiman datang ke tempat rapat festival, tapi di sana tidak ada Iroha. Sempat Hachiman mencari kembali ke sekolah, tapi ternyata di sana dia tidak ada. Saat Hachiman kembali ke tempat rapat, terlihat Iroha keluar dari minimarket. Iroha tentu saja meminta maaf karena telat. Tapi hari ini Hachiman melihat Iroha yang tampak tidak bersemangat. Di dalam ruang rapat, terlihat Tamanawa mendatangkan beberapa murid SD membantu mendekor untuk festival nanti. Dan salah satu anak SD ternyata ada Rumi juga. Hachiman melihat keputusan Tamanawa ini terlalu gegabah. Dia mengajak anak SD di tengah rencana tema yang belum diputuskan secara pasti. Maka dari itu Hachiman langsung menanyakan kepada Tamanawa acara apa sih yang akhirnya dipilih dari sekian ide yang ditampung. Jangan sampai tenaga anak-anak itu terbuang sia-sia. Bukannya sadar dengan ucapan Hachiman, Tamanawa malah kembali mengajak diskusi lagi. Dan tentu saja hasilnya sama. Mereka tidak mendapatkan keputusan yang pasti. Ide yang diberikan malah semakin banyak dan beragam. Hari demi hari, Tamanawa belum juga membuat keputusan pasti. Dia malah ingin membawa semua ide agar tetap diselenggarakan. Tapi dari data yang sudah diteliti Hachiman menunjukkan dana akan membengkak. Dengan wajah santai, Tamanawa mengajak untuk diskusi lagi. Tentu saja Hachiman memperingati Tamanawa kalau festival tinggal seminggu lagi. Itu akan membuang waktu. Selesai rapat, Hachiman pergi membeli makanan. Tapi secara tidak sengaja dia malah bertemu dengan Yukino. Yukino pun mengajak Hachiman pergi ke taman. Di sana Yukino menanyakan kepada Hachiman tentang kesibukannya dengan Iroha. Karena ternyata Yukino tahu tentang kesibukan tambahan Hachiman selain membantu Komachi. Di sini, Yukino bahkan merekomendasikan Hachiman untuk jangan memaksakan diri datang lagi ke klub relawan. Lagi pula, mereka sudah terbiasa menyelesaikan dengan cara masing-masing kan? Dari ucapan itu tentu saja Hachiman bingung bagaimana untuk menyikapinya. Tidak lama dari itu, terdengar klakson mobil dan terata itu Shizuka. Dia mengajak Hachiman ke suatu tempat. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Di sana, Shizuka menanyakan bagaimana prosesnya. Di sini, Hachiman mengira kalau Shizuka menanyakan progres tentang festival. Padahal bukan. Shizuka menanyakan progres di dalam klub relawan. Shizuka ingin di antara Hachiman, Yui, dan Yukino Shita bisa saling memahami satu sama lain. Memang setiap manusia punya jalan tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukankah mereka punya tujuan yang sama? Selain itu, Shizuka sadar kalau keputusan Hachiman membantu Iroha sebenarnya demi klub relawan dan Yukino. Hachiman tidak ingin Yukino terluka oleh kasus yang berkaitan dengan OSIS. Hachiman sangat menyukai klub relawan dan tidak ingin ada yang tersakiti. Tapi menurut Shizuka, dalam hidup terkadang harus mengambil resiko membiarkan orang lain merasakan perih. Maka dari itu akan jadi jalan yang terbaik ketika Hachiman bisa berjalan di jalan yang sama dengan Yui dan Yukino. Karena dengan begitu, bisa membuat semuanya lebih baik. Dari obrolan itu, Hachiman jadi mempertimbangkan ulang. Apa alasannya membuat Yui dan Yukino tidak menjadi ketua OSIS? Apakah sepedul itu kah Hachiman dengan mereka berdua? Setelah melalui pergelutan pikiran yang panjang, di keesokan harinya Hachiman memutuskan mendatangi klub relawan saja. Tentu saja Yukino dan Yui terkejut melihat Hachiman yang datang ke klub. Lagipula semalam sebelumnya Yukino menyuruh Hachiman jangan datang lagi. Dengan percaya dirinya, Hachiman pun mendekat dan menjelaskan keinginannya untuk meminta bantuan klub relawan. Menanggulangi proses pembuatan festival yang mulai berantakan. Hachiman menyadari apa yang terjadi sekarang adalah salah Hachiman. Bermula dari membantu Iroha menjadi ketua OSIS. Sepanjang rapat, Hachiman memperhatikan kalau Iroha tidak menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Malah Hachiman yang dominan memerintah. Berenang itu, Yukino pun memberi saran kepada Hachiman untuk menyelesaikannya sendirian. Seperti apa yang Hachiman katakan tadi kan? Kalau itu kesalahan Hachiman, berarti itu tanggung jawabnya Hachiman. Yui tentu saja membantah. Dia merasa keseluruhan kejadian ini tanggung jawab Yui dan Yukino juga. Karena mereka banyak diam dan menciptakan kesalahpahaman di antara mereka semua. Jika tidak dikatakan, pasti tidak ada yang mengerti. Berenang jawaban itu, Hachiman memang setuju. Tapi tetap saja, baginya terkadang ada loh yang tidak paham walaupun sudah dikatakan. Dengan nada bergemetar dan mata yang mulai berlinang, Hachiman mengungkapkan kalau dia sebenarnya sangat menginginkan adanya ketulusan dalam kebersamaan ini. Jadi selama ini Hachiman selalu takut ketika tidak tahu akan sesuatu baik keadaan atau perasaan seseorang. Berdengah itu, Yukino menangis. Dia tidak memahami apa maksud Hachiman. Dia pun berlari keluar. Tentu saja, Yui mengajak Hachiman untuk mengejar Yukino. Mereka jangan diam. Pasti Yukino pun bingung harus merespon apa. Dengan cepat, mereka mengejar Yukino. Iroha yang tidak sengaja mendengar kejadian di dalam, langsung memberitahu Hachiman kalau Yukino tadi pergi ke atas sekolah. Sesampai mereka di atas sekolah, Yukino meminta maaf karena dia tidak mengerti apa yang maksud Hachiman tadi. Yui pun memberitahu Yukino kalau Yui sama tidak memahaminya. Tapi Yui meminta mulai dari sekarang mereka harus bisa mengkomunikasikan apapun yang dirasakan. Walaupun sulit dipahami, tapi lambat laun mereka akan peka satu sama lain. Sambil menangis, Yui memberitahu kalau dia benci keadaan mereka yang sekarang. Setelah semuanya tenang, Yukino pun akhirnya bersedia untuk membantu Hachiman. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama, di keesokan harinya Hachiman menjabarkan apa yang terjadi. Dia bahkan langsung membawa Yukino dan Yui ikut rapat panitia festival. Baru sekali saja pertemuan, Yukino langsung paham betapa berantakannya mereka. Hachiman dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi meminta saran Shizuka. Beringat semua keluhan muridnya, Shizuka pun memberikan voucher bermain wahana. Di sana Shizuka berharap mereka bisa memahami apa arti natal yang sesungguhnya. Yang ikut ke tempat ini tidak hanya Hachiman, Yukino, Yui, dan Iroha saja loh. Geng Hayama juga ikut. Selama di sana mereka semua benar-benar menikmati wahana permainan yang ada. Sempat sih, Hachiman merasa heran dengan ide Shizuka karena selama di sini mereka hanya bersenang-senang saja. Setiap wahana, mereka selalu mengantri bersama. Tapi ada satu antrian wahana yang memaksa Hachiman dan Yukino terpisah dari rombongan yang lain. Akibatnya mereka jadi ada waktu berduaan. Selama naik wahana ini, Hachiman melihat betapa Yukino ketakutan. Hachiman tentu saja menanyakan alasan Yukino seperti ini. Yukino pun menceritakan kalau dari dulu Haruno sering menakut-nakuti Yukino tentang naik wahana. Tapi di saat itu Haruno malah terlihat bersenang-senang. Sampai saat ini pun Haruno selalu seperti itu kan. Saat kereta akan turun, di waktu yang bersamaan Yukino meminta Hachiman suatu hari nanti membantu Yukino. Dan tidak lama dari itu, kereta pun meluncur. Setelah menaiki wahana, mereka berdua pun akhirnya kembali berkumpul dengan yang lainnya. Di sini mereka akan melihat kembang api bersama. Tapi di sudut lain, Hachiman melihat Iroha dan Hayama berduaan. Dilihat dari gelagatnya, sepertinya Iroha menyatakan cinta. Dan hasilnya ya gagal karena Iroha berlari begitu saja. Akibat kegagalan diterima cinta, Iroha bahkan meminta Hachiman menemani dia pulang. Selama di perjalanan, Iroha memberitahu kalau dia sangat menyukai Hayama. Karena kan Hayama dan Iroha satu klub juga. Tapi di sini Iroha masih mempunyai semangat yang tinggi. Dia akan terus berjuang ke depannya untuk bisa mendapatkan hati Hayama. Di hari lainnya, Hachiman dan anggota OSIS mengadakan rapat dadakan di ruangan klub relawan. Dari pengamatan selama ini, Hachiman ingin dirapat selanjutnya dengan SMA Kaihan bisa lebih berani. Mereka harus sering melakukan penolakan, kritik, dan pertentangan. Tapi dengan hasil yang pasti. Maka dari itu, di rapat ini, Iroha dan anggota lain memutuskan untuk melakukan pertunjukan terpisah. Jadi, seperti ada dua tema yang berbeda. Daripada memaksakan digabung dan tidak ada hasilnya, bukankah lebih baik ada dua pertunjukan sekaligus dari tim Iroha dan tim Tamanawa. Mendapat pendapat itu, tentu saja tidak langsung diterima. Tamanawa malah mengajak untuk didiskusikan lagi. Hachiman langsung menghentikan Tamanawa. Menurutnya, Tamanawa selama ini hanya mencoba menutupi ketakutannya untuk disalahkan. Itulah kenapa, sampai saat ini hanya bisa menampung semua pendapat. Yukino juga ikut berpendapat. Bagaimana SMA Kaihin terlalu banyak berdiskusi sampai-sampai tidak ada keputusan sama sekali sampai sekarang. Mendengar semua kritikan itu, akhirnya dari pihak seberang perlahan menyetujuinya. Berkat keberanian Hachiman berpendapat, ternyata berhasil juga merubah pandangan Kaori tentang Hachiman. Dulu Kaori mengira kalau Hachiman membosankan. Tapi ternyata tidak. Kaori berharap untuk ke depannya mereka bisa berteman dengan baik. Setelah mendapatkan tema yang pasti, akhirnya mereka mulai melaksanakan rencana masing-masing. Hachiman bahkan mengajak Rumi untuk ikut drama. Siapa tahu Rumi ada kemajuan dalam bersosialisasi dan sepertinya keputusan Hachiman ini memang membenar. Karena walaupun Rumi pendiam, ternyata dia pemberani dan mau mengambil langkah besar. Dia bermain drama dengan sangat hebat. Baik ide dari tim Iroha maupun tim Tamanawa, keduanya sama-sama bisa bersatu menciptakan pertunjukan yang beragam dan menyenangkan. Singkat cerita, setelah suksesnya acara festival Natal, tim relawan pergi Hatsumode bersama. Selesai berdoa, Yui berbisik kepada Hachiman tentang rencana mereka mencari hadiah untuk Yukino. Sebentar lagi kan ulang tahun Yukino. Maka dari itu, di keesokan harinya mereka langsung mencari kado. Saat sibuk mencari kado, mereka berdua malah bertemu dengan Haruno dan Hayama. Mereka pun pergi ke kafe bersama. Di sini Haruno menjelaskan kalau dia dan Hayama sedang menemani orang tua mereka yang sedang bertemu. Daripada bosan mendengar oceana orang tua, ya mereka memutuskan untuk jalan-jalan. Melihat ada Yui dan Hachiman, tentu saja Haruno menelpon Yukino untuk datang ke sini juga. Awalnya sih Yukino menolak, tapi saat tahu kalau Hachiman juga ada di sini, Yukino akhirnya mau datang. Setelah menunggu beberapa saat Yukino akhirnya datang, dia sempat terkejut ketika mengetahui Yui ada di sini juga. Dia menebak kalau mereka sebelumnya pasti berbelanja berduaan. Baru saja Yukino duduk, tidak lama dari itu ibu Yukino datang mengajak Haruno, Yukino, dan Hayama kembali pulang. Yukino menunjukkan wajah yang tidak nyaman, dia seperti tidak ingin pulang. Tapi di sini Haruno membujuk Yukino untuk menuruti kata ibunya, dan dengan terpaksa Yukino pun pulang. Lalu di sini, sebentar lagi penentuan jenjang karir, para siswa akan memutuskan akan pergi ke jurusan yang mana. Saat geng Hayama sibuk menanyakan jurusan, Oka tiba-tiba menanyakan gosip yang tersebar hari ini tentang Hayama dan Yukino yang berpacaran. Tentu saja semua yang ada di sana terkejut, dan gosip ini memang sudah tersebar kemana-mana. Semua ini terjadi pasti karena ada yang melihat Hayama dan Yukino di mal ketika pertemuan orang tua. Gosip ini tentu saja sampai di telinga Yukino juga, karena ya Iroha langsung datang memastikan. Sebenarnya tidak hanya Iroha sih, Miura juga langsung datang menanyakan fakta yang sebenarnya, dan tentu saja Yukino langsung memberitahu Miura tentang status keluarga Yukino dan Hayama itu seperti apa. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Miura jadi meminta bantuan lain kepada tim relawan. Miura ingin mengetahui jurusan apa yang diambil Hayama, karena di perbincangan tadi di kelas, Hayama tidak memberitahu apa pilihannya. Miura sangat ingin selalu bersama dengan Hayama. Tentu saja kelebere lawan mau membantu, dan langkah awal untuk mengetahuinya adalah menanyakan langsung kepada Hayama melalui Hachiman. Di sini Hachiman berharap kalau Hayama akan lebih terbuka, tapi nyatanya ternyata tidak, karena Hayama tahu pasti ada yang menyuruh Hachiman melakukan itu. Hachiman tentu saja tidak menyerah. Dia memikirkan berbagai macam cara, dan saat ini ada satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu meminta bantuan Saika. Di lomba maraton ini, Saika mencegah beberapa pelari agar bisa membuat ruang untuk Hachiman dan Hayama berbincang. Sepanjang jalan, Hachiman mencoba menebak jurusan yang akan diambil Hayama pasti Science. Kenapa begitu? Karena Hayama sebenarnya mencoba menghindari jurusan yang banyak murid perempuannya. Dia tidak suka diidolakan seperti sekarang. Selain itu, pertemanannya dengan Miura hanya sebagai tameng agar para murid perempuan tidak sembarangan mendekat. Dengan cara dia masuk Science, dia juga akan terlepas dari gengnya. Berenang itu, Hayama sempat memuji analisa dari Hachiman, tapi sayangnya jawaban itu ternyata salah. Berenang itu, Hachiman tentu saja terkejut. Saking terkejutnya, dia terjatuh. Walaupun Hayama sempat tersusul pelari lain saat bersama Hachiman, ternyata dia berhasil loh menjadi juara pertama di lomba maraton. Di momen ini, Hayama bahkan mencoba membersihkan gosip yang tersebar tentang Yukino. Dia mengucapkan terima kasih kepada Miura dan Iroha saja. Nah, dari sanalah banyak murid yang akhirnya sadar kalau Hayama dan Yukino tidak ada hubungan apapun. Jatuhnya Hachiman ternyata cukup membuat lututnya terluka. Dia pun pergi ke UKS dan ternyata di sana ada Yukino yang beristirahat juga karena dia kelelahan di tengah jalan. Melihat luka sebesar itu, tentu saja Yukino membantu Hachiman. Kebetulan petugas UKS sedang tidak ada di sana. Yukino fokus mengobati luka Hachiman sampai-sampai dia tidak sadar kalau wajah mereka berdua sangat berdekatan. Tentu saja, mereka berdua jadi salah tingkah. Untuk mencairkan suasana, Hachiman pun menanyakan kepada Yukino tentang jurusan yang akan dia ambil. Yukino pun memberitahu kalau jurusan yang akan dia bawa adalah bahasa. Berarti Hachiman dan Yukino akan di jurusan yang sama. Tidak lama dari itu, datang Yui yang mengajak Hachiman dan Yukino untuk mendatangi pesta perayaan yang diadakan Miura. Di pesta ini, Hayama memberitahu Hachiman tentang alasannya tidak memberitahu jurusan kepada gengnya. Semua ini dia lakukan karena masa depan Hayama sudah ditentukan keluarganya. Jadi, dia tidak bisa memilih dan memberitahu karena takutnya gengnya akan mengikuti jejaknya tanpa memahami kemampuan masing-masing. Selain itu, pertemanan akan selalu terjalin bagi Hayama walaupun mereka beda universitas. Toh, Hayama dan Hachiman berbeda dalam cara berteman. Sebentar lagi Valentine, ini adalah kesempatan para gadis memberikan coklat ke orang yang disukainya. Tentu saja Hachiman tidak berekspektasi lebih, tapi kali ini Yui tiba-tiba memberi semangat kepada Hachiman kalau tahun ini pasti ada yang memberikan coklat. Tidak lama dari itu, datang Miura dengan Ebina. Miura meminta tolong kepada kelebrelawan tentang kebingungannya memberikan coklat kepada Hayama karena Hayama tidak pernah mau menerima coklat dari siapapun. Saat Miura berdiskusi, datang juga Saki yang minta resep membuat coklat secara mudah untuk adiknya karena adik Saki sangat ingin membuat coklat. Dari seluruh permasalahan yang ada, kelebrelawan pun akhirnya berdiskusi bagaimana cara untuk bisa menyatukan permasalahan yang ada. Dan di sini, Hachiman menemukan ide untuk bisa membuat Hayama makan coklat buatan Miura sekaligus bisa mengajarkan adik Saki. Bagaimana? Tentu saja dengan mengadakan kelas memasak. Di kelas memasak ini, Hayama akan diminta untuk mencicipi coklat karena ini hal yang wajar kan. Selain itu, adik Saki juga bisa terbantu di waktu yang bersamaan. Ide yang sangat bagus kan? Maka dari itu, Iroha mengadakan kelas membuat coklat bersama SMA Kaihin juga. Karena dengan proposal, mereka bisa membuat coklat dengan modal sponsor. Apa yang direncanakan Hachiman ini memang berjalan dengan lancar. Hayama benar-benar mencicipi coklat buatan Miura, sekaligus buatan Iroha juga. Selain itu, adik Saki bisa membuat coklat bersama. Bahkan Yukino dan Yui juga mengizinkan Hachiman mencicipi coklat. Melihat acara ini berjalan dengan sangat penyenangkan, Haruno mengomentari sikap Yukino dan Hachiman yang jadi membosankan. Tidak ada menantang lagi seperti dulu. Di saat mereka bertiga memikirkan ucapan Haruno, Yukino ketika sampai di apartemen malah bertemu dengan ibunya yang menegur Yukino karena pulang terlalu larut. Yukino tidak dekat sebenarnya dengan ibunya. Tentu saja Yukino meminta ibunya untuk pulang saja dan jangan ikut campur dengan urusannya. Tapi dari kejadian itu, ibu Yukino ternyata tidak menyerah. Dia menyuruh Haruno untuk tinggal bersama Yukino mulai dari sekarang, memantau pilihan hidup yang akan diambil Yukino ke depannya. Tentu saja Yukino tidak suka jika diatur seperti ini. Dan terjadilah perdebatan antara kakak beradik. Yui pun meminta izin Haruno untuk membiarkan Yukino memikirkan hal itu. Yui akan mengajak Yukino main ke rumahnya dulu. Tentu saja Haruno mengizinkannya. Toh Yukino tidak ada tempat pulang selain apartemennya. Haruno akan menguji jawabannya di sana. Di rumah, Yui mengajak Yukino untuk menginap saja di sini sampai fikirannya tenang. Dan tentu saja Yukino mau menerima bantuan itu. Di malam harinya, untuk menceriakan suasana hati Yukino, Yui mengajak Yukino kencan besok. Tidak hanya mereka berdua sih, Hachiman juga diajak. Mereka mengunjungi taman akuarium dan di sana Yukino benar-benar menikmati kebersamaan ini. Berbagai macam hewan laut mereka lihat satu persatu. Tidak hanya mengunjungi akuarium, mereka bertiga juga naik kincir. Sore pun tiba, sebelum berpisah, Yui memberikan coklat untuk Hachiman dan terlihat sepertinya Yukino juga berniat melakukan hal yang sama. Tapi dia mengurungkannya. Apa yang dilakukan Yui, kita juga sudah tahu kalau di sini Yui ingin memberi tahu kalau dia menyukai Hachiman. Maka dari itu, setelah memberikan coklat, Yui memberi tahu kalau nanti, jika perasaan mereka bertiga sudah ada tumbuh hal-hal yang lebih dari ini, kebersamaan mereka tidak akan sama lagi. Yui pun akan menggunakan sayembara yang diberikan Shizuka sebelumnya karena kebetulan Yui mengetahuinya. Maka dari itu, Yui akan ikut perlombaan itu. Jika Yui menang, berarti ada kemungkinan dia bisa membuat keputusan apapun, mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hachiman tentu saja tidak setuju. Sebuah perasaan dilibatkan dalam perlombaan, itu akan membuat ketulusannya hilang. Yukino juga setuju karena perasaan tidak bisa diartikan segegabah itu. Yukino masih memegang harapan Hachiman yang ingin adanya hubungan yang tulus. Dan di sini, Yukino pun meminta Yui dan Hachiman mendengarkan permintaan Yukino juga. Apa itu? Nantikan di season 3-nya, Oregairu. Yay, akhirnya selesai season 2-nya. Berarti masih panjang nih, Mima mereview animenya. Tapi sadar kan kalau di season 2 ini semakin mendekati kisah romantis. Ya, walaupun tipis-tipis lah. Jadi penasaran juga kan sama perebutan cinta segitiga, tapi kalian harus bersabar. Oke? Nah, makasih loh buat kalian yang sudah setia sampai di season ini. Sampai jumpa di season selanjutnya ya. jamatane arigatou gozaimasu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.